Seleksi calon pimpinan KPK akan memilih 8 nama kandidat untuk jalani uji kelayakan di DPR RI. Sebelumnya, 2014 lalu, Bushromu Kodas dan Robi Arya Brata telah lebih dulu menjalani uji kelayakan ini. Seluruh pimpinan KPK akan berakhir masa jabatannya Desember mendatang. Namun, 2014 lalu, dua kandidat pimpinan KPK, Bushromu Kodas dan Robi Arya Brata, telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR RI. Nantinya, pansel hanya menyerahkan 8 nama lagi kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan. Prinsipnya sih yang saya tahu seperti itu, karena waktu Januari lalu, DPR memutuskan demi efisiensi juga, biar tidak ada beberapa kali pansel, sehingga pimpinan KPK juga berawalnya bareng, akhirnya juga bareng gitu ya. Uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi 3 DPR RI akan menjadi upaya akhir menemukan kandidat pimpinan KPK yang bersih dan memiliki kredibilitas tinggi. Total nantinya ada 10 nama yang akan diajukan kepada Presiden. Nanti yang akan di-fit and proper test itu di kami cuma 8, 4 kali 2 itu undang-undang. Ya, karena dua lagi, Pak Bushromu Kodas dan Pak Robi udah selesai, tinggal belum di-voting aja. Kenapa kemarin belum? Itu keinginan kawan-kawan Sekomisi 3 dan KPK sendiri. Sebelumnya, pimpinan KPK Bushromu Kodas telah habis masa jabatannya Desember 2014 silam. Namanya kembali masuk ke dalam dua besar kandidat pimpinan KPK bersama Robi Arya Brata, setelah Bushromu kembali mendaftar. Namun untuk efisiensi, KPK dan DPR sepakat pencalonannya ditunda hingga Desember 2015 nanti. Tujuannya agar seluruh pimpinan KPK diganti serentak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.